Intro Oke, Anda kembali berjumpa dalam Resonansi TV Saluran Akal Sehat Dan saya bersama dengan Presiden Akal Sehat Indonesia Anda mesti ditapikan sebagai Presiden Kalau mau jadi oposisi, Anda harus jadi Presiden Partai dong Partai Akal Sehat Atau ada usulan Partai apa? Nyari Wapresnya, dan Wapresnya itu nggak boleh memveto Presiden Oh gitu, nggak kayak Menko-nya Iya, ini lagi musim isu tentang radikalisme, isu tentang veto-memveto Tapi ngomong-ngomong, kenapa jadi radikalisme, jadi jualan utamanya kabinet ini Bukannya ekonomi yang jadi persoalan Bung Roky? Ya, semua orang berpikir begitu, termasuk pengamat luar negeri Masalah kita adalah daya beli, masalah kita adalah memburuknya semua indikator makro Jawaban pemerintah adalah radikalisme harus dibahas milik Jadi terlihat bahwa kegugupan pemerintah untuk mengaktifkan kritisisme publik Karena publik menagih sebetulnya janji ekonomi Oke Tapi diskursus yang diedarkan adalah soal radikalisme Nggak ada soal sebetulnya kalau itu diedarkan sebagai diskursus baru Tapi yang terlihat seperti tadi malam Emosi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam baru terbaca Benar bahwa dia memang hanya ditugaskan untuk memberantas radikalisme Demikian juga Menteri Agama itu Jadi kelihatannya ada semacam algoritma dalam kabinet Yang mengarahkan seluruh pembicaraan khusus pada soal radikalisme Jadi ini memang didesain oleh mereka untuk itu ya? Ya, itu desain yang Grand desain justru? Grand desain yang biasa di dalam semua pemerintah Kalau dia gagal untuk menghasilkan kemakmuran Dia mulai bercerama tentang stabilitas, nasionalisme, kebangsaan, radikalisme segala macam Oke Jadi ini sebetulnya kamuflase aja dari ketidakmampuan untuk menghasilkan kemakmuran dan keadilan Oh jadi ini semacam kalau bahasa yang populernya pengalian isu gitu ya? Ya pengalian isu dan biasanya kalau isu dialihkan dia pelan-pelan isunya tuh baru teralih Ini tiba-tiba pindah personalan Jadi orang ini mobil kenapa? Tiba-tiba mundur gitu Kan maksudnya dia maju dengan isu-isu keadilan tuh Ini mundur Ini kalau kita sebagai penumpangnya itu kaget-kaget aja gitu ya? Kita terhentak-hentak gitu Ya sebagian kaget, sebagian udah lompat dia Karena dianggap ini mobil udah masuk jurang Oke Kalian ngurus kementerian soal radikal itu jadi banyak sekali ya? Bung Roki ya? Iya Ada mulai dari Menko, ada sampai Menteri Agama Bahkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan juga ya? Menteri Keuangan kasih sinyal ASN yang anti-NKRI sebagainya keluar dari NKRI itu Kan itu Oh itu sebelumnya waktu periode yang lalu ya? Periode yang lalu Dan kelihatannya itu memang disiapkan dari periode yang lalu Oke Kemudian jadi akumulasinya hari ini nih Jadi buat Anda kaget atau tidak dengan realitas itu? Saya gak kaget karena memang saya anggap cuma itu kapasitas politik dari kabinet kan? Dia gak punya kapasitas lain Selain mengucapkan ketakutan pada publik tuh Tapi ngomong-ngomong memangnya radikalisme itu tidak ada Bung Roki? Ada karena radikalisme itu kan pikiran untuk melakukan perubahan secara kualitatif, secara menyeluruhi Biasa aja orang punya pikiran Yang jadi soal adalah pemerintah menganggap seluruh pikiran kampus terutama Yang itulah menjadi sarang radikalisme Pemerintah bilang 30% dari mahasiswa Indonesia atau sivitas akademik kampus-kampus Indonesia 30% terpapar radikalisme itu Saya menghitung misalnya Kalau mahasiswa Indonesia misalnya ada sebut aja gak usah banyak-banyak lah 300 ribu orang gitu Yang lagi aktif Berarti setiap hari sepertiganya ada 100 ribu orang setiap hari Mahasiswa Indonesia termasuk dosennya yang bawa pisau Bawa bom bolotof, bawa racun segala macam Untuk membunuh Karena definisi radikalisme kan mereka akan melakukan kekerasan gitu Jadi bayangin betapa berbahaya negeri ini Hidup dengan kecemasan semacam itu Oke, katakanlah itu pengaliran isu Mengapa memilih isunya radikal? Bukankah itu merugikan juga pemerintah? Pemerintah gak punya cara lain Untuk mengutuhkan dirinya Mengkohesikan diri selain mendebar isu ini Kan dia gak punya apa yang bisa bikin sebagai kimia yang akan mengikat molekul-molekul di dalam kekuasaan Gak ada Keadilan gagal tuh Apa aja Terpaksa dia balik pada isu yang primitif itu kan Dan saya membaca bahwa Gagal sebetulnya Kalau dianggap Misalnya BIN bilang Ya kami udah tau itu Masih suara dosen 30% Ya lakukan aja silent operation Kan tangkap aja kan Ngapain mesti dipamer-pamer segala macam itu Nah yang lebih buruk lagi Menuduh kampus sebagai sarang radikalisme Oke lah Saya datang ke kampus Untuk mengatakan bahwa radikalisme hanya bisa dihentikan dengan critical discourse Tapi mau ngomongin Anda Kalau Anda termasuk yang kelompok radikal bukan nih kira-kira Saya radikal dalam upaya untuk mengaktifkan akal sehat Kampus sih betul-betul radikal Oke Balik lagi yang tadi soal kampus Oke dalam rangka itu saya pergi ke kampus Karena orang yang radikal itu artinya dia terpapar doktrin Kampus yang terpapar doktrin Mesti dibongkar di mana doktrin itu bersembunyi Alat untuk membongkar namanya akal sehat kan Nah sekarang saya dilarang masuk kampus Ini udah 6-7 kampus yang membatalkan Karena sinyalnya saya gak boleh masuk kampus Sudah berapa? 7? 6-7? 6-7-8 kampus Begituan Jadi kelihatannya kalau kita anggap Radikalisme hanya bisa dicegah dengan perspektif kritis Menurut saya datang ke kampus buat kasih perspektif kritis Justru dihambat kan Ngacok kan jalan pikiran negara kan Oke kalau kebanyakan ini Stigma radikal itu ditujukan pada umat Islam Oh itu terang-benerang itu Dan padahal umat Islam itu kan mayoritas di Indonesia Maksud saya dalam situasi seperti sekarang Apa juga malah merugikan pemerintahnya? Pilihan itu Itu pilihan Dungu yang akhirnya ditutupi dengan strategi Dungu Segala macam kan Jadi kalau ditanya siapa yang dimaksud radikal Gak mau disebut ada kelompok ini yang anti-Pancasila segala macam Yang berpikir mengganti dasar negara segala macam Saya katakan saya tiap hari juga berpikir hal yang sama Mau mengganti dasar negara boleh aja kan Kenapa gak boleh saya berpikir begitu bisa aja Karena gak adil Setiap hari saya bisa pikir Hari ini saya pikir saya mau bikin Indonesia jadi komunis Tapi besok saya rubah keinginan itu Karena saya lihat Oh pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan BPJS Sebenarnya dia adil ngapain bikin negara komunis Suatu waktu saya berpikir bikin negara liberal Supaya betul-betul bebas dari segala macam intervensi negara Tadi kemudian saya Udah liberal banget Iya Lalu saya berubah pikiran Waduh Itu berarti gagasan itu mungkin terlalu berat Buat Indonesia yang komunitarnya Patah lagi Jadi pikiran radikal itu hidup pada manusia setiap saat Bahkan saya bisa bilang Gue lagi kesel nih sama tetangga gue Gue mau bakar rumahnya tuh Itu radikal itu kan? Itu radikal kan pikiran itu Tetapi Saya menghitung bahwa Kalau saya lakukan itu Apa bisa merebet ke rumah saya juga Saya batalkan Jadi selama dia ada dalam kepala Yang ada soal Apalagi negara Islam Konstitusi kita awalnya juga ingin bikin negara Islam Dalam biagam Jakarta dibatalkan Jadi negara itu Paranoi terhadap sejarah bangsa ini sebetulnya Yang mestinya Dilonggarkan aja orang Bicara segala macem kan Jadi tidak semua orang yang punya Ideologi radikal di kepala Ingin membuktikan itu Baru menjadi persoalan ketika dia melakukan Dia lakukan itu kan Makar gitu ya Makar kan dekat OHP Segala macem kan Nah Kalau gak salah ini sebenarnya Isu bahwa pemerintah akan Mencegah gerakan radikal Sudah bocor nih Bocorin beberapa orang itu lalu Reuters pernah memberitakan bahwa Kedepan orang-orang yang disebutnya Islamis Islamis tidak akan bisa lolos di Eselon 2 Ada di 10 BUM besar Dan juga termasuk di beberapa kementerian Ya saya dengar itu Itu satu paket Menghalangi orang Jadi fit and proper test Yang kayak jaman orang baru Litsus Litsus betul Screening Sampai soal rektor Rektor mesti diangkat oleh presiden Dengan satu tugas Periksa siapa yang radikal di kampus Kan ini ngaco kan Jadi saya bayangkan misalnya Di kelas saya mengajar ada 50 mahasiswa Lalu 49 itu disebut terpapar HTI misalnya Berarti dia tidak diluluskan Yang tinggal satu orang Walaupun dia dungu mesti lulus gitu kan Karena perintah presiden Pasti akan ditafsirkan Mulai dari rektor sampai ke kaprodi Sampai dosa aja kan Jadi bagaimana mungkin Kampus disuruh mengatur Soal yang kerjaan intelijen Kan tugas rektor adalah Mengaktifkan kurikulum Melalui metodologi Supaya terjadi tradisi Berpikir kritis gitu Soal pikiran orang Itu bukan urusan rektor Soal radikalisme itu Urusan intelijen itu Nah sekarang rektor merangkap Jadi intelijen Dia tidak punya kapasitas Buat tahu yang mana yang radikal Dia pukul rata aja Yang ini Kalau menyebut satu kata Yang agak rasis Atau yang agak anti agama Maka dia radikal Padahal si anak itu bahkan Mungkin sedang menguji Pikiran temannya Jadi pengendalian itu Rektor Kampus ASN Pejabatnya Isu Radikalisme di tentara juga ada Nanti lagi ini Editor media masa Dianggap ini Sarang radikalisme Jadi Negara Beroperasi Melampaui kewenangannya Dan itu yang menimbulkan kecemasan Terima kasih Sungai Sampai jumpa наanya Terima kasih Terima kasih.